Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan Sehingga kita bisa bertemu di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman Jamaah channel Tadabur Islam yang dimuliakan Allah SWT Keutamaan 10 hari pertama puasa Ramadan perlu diketahui oleh seluruh umat Islam Sebab di 10 hari pertama puasa tubuh sedang mencoba beradaptasi dengan kondisi baru Yang mana harus menahan rasa lapar dan haus dari azan subuh hingga terbenamnya matahari Pasalnya di 10 hari pertama puasa Ramadan seluruh keberkahan dan pahala akan diberikan dan dicatat dalam jumlah yang berlipat ganda Tetapi tetap harus diimbangi dengan melakukan amalan-amalan Seperti Tadarus Quran, Bersedekah, Solat Sunnah, Solawat dan amalan lainnya Jika Anda melakukan amalan tersebut Niscaya Allah SWT akan membalas berkali-kali lipat hal tersebut Banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan di 10 hari pertama puasa Seperti doa banyak dikebulkan, bulan yang penuh rahmat dan lain sebagainya Di 10 hari pertama puasa juga merupakan awal bulan yang rahmat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW 10 hari pertengahan adalah magfirah Dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut ada 6 keutamaan 10 hari pertama puasa Ramadan Yang pertama yaitu Waktu yang paling tepat untuk berdoa Keutamaan pertama adalah waktu yang paling tepat untuk berdoa Ada waktu-waktu yang tepat untuk Anda melantunkan doa-doa Anda Yaitu di waktu azan berkumandang Di waktu berpuasa Di saat waktu sahur Dan di malam lelatul qadar Anda juga bisa panjatkan doa-doa berbeda Setiap harinya bisa dimulai dari 10 hari pertama puasa Ramadan Dan lihatlah bagaimana Allah SWT mengabulkan doa-doa kita Kemudian yang kedua Pintu rahmat terbuka lebar Keutamaan kedua adalah pintu rahmatnya terbuka lebar Pasalnya di bulan Ramadan Pintu rahmat akan terbuka lebar yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat muslim Untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala dan ibadah sebanyak-banyaknya Setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Kemudian yang ketiga Selain sebagai bulan yang tepat untuk berdoa Di bulan Ramadan juga menjadi bulan yang tepat untuk meminta ampun kepada Allah SWT Di bulan ini Allah SWT membukakan pintu pengampunan dan pertaubatan seluruh umatnya selebar-lebarnya Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis Ruwayat Bukhari dan Muslim Kemudian yang keempat Dapat memperbanyak amal dan ibadah Keutamaan selanjutnya Untuk 10 hari pertama puasa yaitu dapat memperbanyak amal dan ibadah Sebisa mungkin 10 hari pertama puasa Anda melakukan banyak hal positif seperti sholat sunnah Sholat yitir Berzikir Membaca Al-Quran Dan hal-hal lainnya Lakukan secara rutin selama 10 hari Pertama agar pahalanya banyak dan berkah Kemudian yang kelima Bulan penuh berkah dan keberuntungan Selanjutnya Di bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan keberuntungan Yang mana di awal puasa Anda akan mendapatkan keberkahan dan keberuntungan Yang meliputi pelindungan dari Allah SWT Dan mendapatkan limpahan rezeki yang tak terduga dari Allah SWT Kemudian yang keenam Lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Melalui Al-Quran Di bulan puasa Ramadan Keutamaan 10 hari pertama puasa Adalah lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT Hal ini dikarenakan Sebaik-baiknya kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan Adalah membaca Al-Quran Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Di antara amal kebajikan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan Adalah Tadarus Al-Quran Tadarus Al-Quran berarti membaca, merenungkan, menelaah dan memahami wahyu-wahyu Allah SWT Yang turun pertama kali pada malam bulan Ramadan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah 6 keutamaan 10 hari pertama puasa di bulan Ramadan Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Dan semoga di bulan puasa ini Kita melakukan hal-hal yang positif Dan banyak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton